Selamat menikmati 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 Jadi dari sana Akhirnya menyebab Belanda akhirnya menugaskan Seorang peneliti Kalau cowok di sini bukan peneliti Jadi kita anggap saja Dia ini sebetulnya kerjanya Di perpustakaan Yang kita tahu selama ini Yang peneliti sebetulnya Yang di prasasti Bukit Kapur itu Namanya adalah Hendrik Kaspar Kern Orang Belanda Saya belum tahu Tidak ada literasi di sini Jadi karena itu meneliti Temuan yang di Kota Kapur itu Itu kayak Tugu tinggi Sekitar 1 meter 30an Berapa itu nanti kalau mau Lihat itu banyak Tinggal kita searching Di Google juga ada Sekarang aslinya itu Informasinya ada di Museum Nasional Yang di Jakarta Yang atau kita sebut juga Museum Gajah Ada di situ sekarang Dipamerkan itu Museum itu Saya pernah lihat dulu Cuma terakhir kemarin Saya mau melihat lagi ke sana Ditutup Karena katanya Sekarang lagi PPKN Akhirnya itu ditutup Sudah setahunan lebih Katanya Saya tanya Kapan bukanya Museum Nasional Jawaban yang penjaga ya Satpamnya ya Belum tahu dia Katanya Kemungkinan ya Habis selesai PPKN PPKN selesai ya Museum dibuka lagi Begitu Infonya Jadi belum ada Kejelasan Saya waktu itu Mau konfirmasi Mau lihat ulang lagi Itu Apa Prasasti Kota Kapur itu Nah balik lagi tadi Dengan Kern ini ya Profesor Kern apa-apa Peneliti ini Dia meneliti Sejak tahun 902 itu Dia udah meneliti Akhirnya dia menulis Naskah Dari hasil penelitian itu Dia menulis naskah Dia Menterjemahkan Tulisan yang ada Di Proses itu Dia itu Menjelaskan Kalau itu Adalah tulisan Palawa Terus berbahasa Melayu kuno Melayu kuna Ya kalau dulu Namanya melayu kuna Tapi kalau kita Ngomanya Melayu kuno Gitu kan Nah Dari situ Dia Berhasil Menterjemahkan Membuat Terjemahan Gitu loh ya Terjemahan Dan itu Sudah Disampaikan Olehnya Dalam Buletin dia Di Sebuah Apa Namanya Buletin khusus Para Ilmuwan Sejarawan Pada saat itu Itu akhirnya Dia berhasil Menerjemahkan Kalau itu Dibuat pada Tahun 686 Masehi Atau Kalau ditulisan Disana Disebutnya 608 Saka Nah itu Hasil terjemahan Beliau itu Nanti mungkin Di bawah Akan ada Saya jelasin Selanjutnya Mengenai Bukit Kapur ini Nah jadi Dari hasil Penelitian Kern Inilah Akhirnya Prof Gios Codes Ini Ngambil Kesimpulan Gitu loh Itu katanya Kerajaan Sriwijaya Gitu Karena itu Ada kata-kata Ada Sri nya Ada Vijaya nya Nah Nanti saya jelasin Di Flyer berikutnya Ini disini Hanya saya Akan kasih Tahu dulu Sumber Sejarah Yang saya Dapatin Saya Survei Dari beberapa Waktu Terakhir ini Mulai dari Internet Mulai dari Buku Akhirnya saya Ada beberapa Survei nya Begini Jadi awalnya Itu Codes Tadi Setelah itu Ada juga Mingwin Orang Perancis Juga Kayaknya Dia Menyimpulkan Katanya Kerajaan Sriwijaya Itu Ada di Sungai Musi Di antara Bukit Siguntang Sama Sabu King King Gitu Katanya Begitu Kesimpulan Pendapat Dia Nah Sejarawan Lokal Juga Begitu Ya Benar Ada Kerajaan Sriwijaya Mungkin Dia Meriver Ke Bukunya Si Codes Tadi Codes Codes Apalah Namanya Yang penting Intinya Kita Dia Codes Gitu Ya Justru Dia Bilang Katanya Apa Namanya Kerajaan Sriwijaya Itu Adanya Di Jambi Di Sungai Batanghari Pastilah Dia Juga Punya Pendapat Punya Data Yang Menurut Hasil Penintian Dia Kita Anggap Aja Oke Iya Aja Dulu Jadi Terus Yang terakhir Yang saya Bisa Kumpulin Itu Terakhir Arkeologi Dari Universitas Indonesia Tahun 2013 Mereka Meneliti Dan Akhirnya Mereka Juga Bilang Itu Bahwasannya Pusat Kerajaan Sriwijaya Itu Adanya Di Muaro Jambi Sama Dengan Pak Suk Bono Tadi Kayaknya Di Sungai Batanghari Juga Dekat Muara Sabak Nah Itu Jadi Dari Beberapa Sumber Inilah Apa Ya Dasarnya Orang Bilang Ada Kerajaan Sriwijaya Nah Nanti Mungkin Disini kan Ada Prof Manu Ya Prof Ya Mungkin Tolong Dibantu Saya Nanti Mungkin Dikasih Apa Namanya Jangan Sedikit Lah Begitu Nanti Saya Kasih Kesempatan Untuk Menjelaskan Mengenai Prasasti Ini Nanti Kita Lanjut Aja Dulu Dengan Pemaparan Saya Mengenai Apa Namanya Kerajaan Sriwijaya Ini Nah Ini Yang Tadi Saya Bilang Prasasti Kota Kapur Bentuknya Seperti Ini Bentuknya Tinggi Bentuknya Tinggi Ada Sekar Satu Metaran Tiga puluhan Gitu Satu Meter Tiga puluh Mungkin Lebarnya Sekitar Tiga puluh Sentian Sampai Lima puluh Makin Ke atas Makin Mengkerucut Dia Nah Disitu Saya Juga Mendapatkan Naskah Asli Itu Di Beberapa Literatur Dibilangnya Itu Adalah Terjemahan Dari Codes Tapi Menurut Saya Ini Juga Cuma Dari Tadi Yang Melihat Bentuknya Sendiri Sudah Memegang Barangnya Ini Prasasti Kota Kapur Ini Kan Kalau Codes Ini Kan Dia Hanya Dihilir Aja Dia Hanya Berdasarkan Literasi Aja Kan Nah Nah Kalau Pak Ini Justru Dia Yang Meneliti Langsung Akhirnya Dia Mengeluarkan Kesimpulan Katanya Dari Kata-kata Yang Ada Di Sana Ada Sri Wijaya Ada Sri Wijaya Ada Wijaya Ada Kedatuan Gitu Si Kota Kapur Ini Tidak Pernah Menyebutkan Kata Sri Wijaya Tidak Pernah Menyebutkan Kata Kerajaan Gitu Yang Ada Adalah Kedatuan Sri Wijaya Terus Ada Kata Sri Wijaya Ada Kata Datu Gitu Jadi Dia Tidak Pernah Menyebutkan Disitu Ada Kerajaan Sri Wijaya Nah Justru Yang Mempopulerkan Kerajaan Sri Wijaya Ini Menurut data Yang Saya Ada Sekarang Mohon Maaf Kalau data Saya Kurang Mohon Dikoreksi Nanti Kalau Memang Ada Yang Terbaru Jadi Kalau Menurut data Yang Ada Saya Sekarang Justru Yang Mempopulerkan Kerajaan Sri Wijaya Ini Kita Balik Lagi Ke Belakang Namanya Gabriel Veran Orang Perancis Juga Ini Dia Seorang Minister Plenipoten Tayor Bahasa Perancis Yang penting Intinya Dia itu Sarjana Dalam Bidang Ini Nah Dia Justru Sepaham Dengan Pemaham Dengan Codes Ini Dia Malahan Di Di Bukunya Itu Dia Buat Buku Silahkan Di Di Searching Di Google Dia Buat Buku Di Buku Itu Dia Mulai Membuat Dramatologi Kerajaan Sri Wijaya Bagaimana Jadi Dramatisir Sama Gabriel Veran Ini Itu Berdasarkan Dari Bukunya Codes Juga Akhirnya Mengenai Sri Wijaya Ini Jadi Rame Pada Saat Itu Mulai Dari Jurnal-jurnal Di Eropa Sampai Juga Itu Ke Dalam Negeri Itu Ke Batavia Pada Saat Itu Dan Sama Masuk Juga Sama Politikus Kita Gitu Ya Kayak Pak Pak Muhammad Yamin Begitu Kan Ini Bagi Mereka Adalah Semacam Vitamin Gitu Vitamin Apa Ternyata Indonesia Yang Pada Saat Belum Jadi Kita Sebut Pra Indonesia Punya Negara Yang Besar Katanya Begitu Kan Punya Dulunya Punya Apa Ya Bangsa Yang Besar Gitu Nah Inilah Yang Dia Promosikan Kemana Mana Ini Tujuan Dia Adalah Apa Menyatukan Nusantara Nusantara Kita Ini Yang Kita Sekarang Jadi Indonesia Ini Nah Itu Salah Satunya Dia Pakai Hasil Penelitian Dari Codes Maupun Feran Ini Gitu Itu Akhirnya Alhamdulillah Sebetulnya Ada Manfaatnya Juga Tapi Pada Pada Saat Dulu Ya Sebelum Pra Keperdekaan Apa Pra Keperdekaan Kita Sebutkan Sesudah Sekarang Pra Keperdekaan Ya Ini Tugas Kita Ini Tugas Kita Sebagai Anak Bangsa Untuk Kembali Lagi Mempelajarin Lagi Dasar Dasar Timbulnya Kerajaan Sriwijaya Ini Karena Udah Puluhan Sarjana Udah Puluhan Dokter Ada Puluhan Profesor Yang Sudah Meneliti Mencari Dimana Lokasi Sebenarnya Kerajaan Sriwijaya Ini Tidak Ada Yang Bisa Membuat Keputusan Pasti Semuanya Ngambang Semuanya Belum Belum Tahu Yang Ada Sekarang Adalah Adanya Beberapa Dari Apa Ya Prasasi Prasasi Yang Jumlahnya Ada 20 Kan 22 Atau 23 Yang Ada Di Palembang Itu Tersebar Memang Prasasi Itu Mulai Prasasi Kedukan Bukit Prasasi Apa Namanya Talang Tuwo Ada Lagi Telaga Batu Ada Lagi Beberapalah Ya Ada Sekitar Dua puluhan Prasasi Itu Nah Disana Tidak Ada Jumlah Kata-kata Kerajaan Sriwijaya Justru Yang Timbul Disana Adalah Kata-kata Kedatua Kata-kata Sriwijaya Tidak Pakai W ya Sriwijaya Kata-kata Dapun Tahyang Kata-kata Kutukan Kutukan Gitu loh ya Nah 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 itu Disitu Tidak Ada Yang Namanya Kerajaan Sriwijaya Tapi ya Mungkin Karena Pendeliti Itu Dasarnya Juga Mungkin Dia Dari Literatur Dari Awalnya Dari Codes Tadi Ditambah Dari Pendeliti Apa Peziara Peziara Dari Tiongkok Dari Mulai dari Icing Mulai dari Puan Dari Beberapa Lagi Ada yang Tadi Bang Santo Belum sempat Ngomong Ada beberapa Peziara Dari Tiongkok Yang mengunjungi Muara Takus Tadi Dia Dia bilang Tapi dia Menuliskan Nah Salah satu Juga Banyak Diambil Sama Sejarawan Kita Mengenai Sriwijaya Ini adalah Cacatannya Icing Gitu Dia bilang Kalau memang Kalau tidak Salah ya Kalau tidak Saya kutip Bahwasannya Kerajaan Sriwijaya Itu Kerajaan Besar Katanya Di Sungai Sanfoli Atau Sungai Musi Katanya Tapi Masih Debatable Apakah Benar Dia Ke Palembang Atau Dia Ke Muara Takus Ini Masih Debatable Tapi Berdasarkan Penelitian Bang Santo Sabah Bagi saya Dia Ada Profesor Profesor Santo Sabah Dia Justru Penelitianya Ke Muara Takus Tapi Nanti Diuji Lagi Penelitian Ini Karena Makin Kedepan Sumber Makin Banyak Apa Kita Untuk Mendapatkan Data Makin Mudah Tinggal Searching Di Internet Sudah Ada Semuanya Itu Nah Yang Jelas Yang Belum Ada Adalah Dimana Letak Lokasi Kerajaan Sriwijaya Itu Dan Untuk Menjawab Ini Kalau Kita Bicara Sejarah Itu Katanya Itu Kalau Sejarah Yang Benar Itu Kalau Saya Ada Tata Dari Literatur Literatur Asing Literatur Kita Juga Harus Ada Kata-kata Apa Itu Sebagai Konstruksi Sejarah Dimana Untuk Apa Kapan Nah Itu Harus Gitu Kan Kalau Kita Balik Ke Sriwijaya Dimananya Kita Tidak Tahu Apanya Oke Ada Kata-kata Sriwijaya Terus Kapan Berlakunya Oke Sudah Diketemukan Di Prosesi Kota Kapur Itu Sekitar Tahun 685 Menurut Terjemahan Daripada Ken Tadi Profesor Ken Tadi Itu Yang Ada Yang Lainya Tidak Ada Kedatanya Dimana Apanya Dimana Itu Memang Pertanyaan Yang Kadang-kadang Sedikit Politis Kalau Orang Bilang Juga Jangan Sampai Ada Beberapa Apa Namanya Orang Kita Di Daerah Saya Di Palembang Bertanya Ngapain Engkau Nanyo Nanyo Gitu Loh Kan Yang Di Jauh Itu Juga Begitu Tidak Perlu Kedatau Tidak Perlu Apa Perasasi Sudah Jadi Kerajaan Oke Itu Asumsi Asumsi Masing-masing Kita Hargain Saya Juga Suka Kita Hargain Asumsi Seperti Itu Jelas Kalau Begitu Nah Ini Di Kota Kapur Saya Kembali Lagi Kalau Kita Lihat Asumsi Kita Kalau Saya Bilang Itu Sudah Saya Linker Yang 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 Kedatuan Sri Vijaya Yang Adalah Datu Sri Vijaya Yang Ada Adalah Kata-kata Sri Vijaya Itu Jadi Tidak Ada Tapi Ini Menurut Persepsi Saya Mohon maaf Kalau Masih kurang Dalam Tapi Inilah Jadi Bahan Ini Kita Nah Ini Tadi Saya Bilang Peziara Tiongkok Yang Datang Kedatuan Sri Vijaya Mulai Dari Tahun Tiga ratusan Masehi Pertama Ada Puhan 337 Sampai 422 Inilah Yang Banyak Ditemukan Literasinya Sama Bang Santo Mungkin Kalau Mau Mendalor Nanti Kita Tanya Sama Prof Santo Sabah Ini Kedua Ada Sungyun Tahun 518 Sampai 521 Ketiga Ada Heng Sang 602 664 Ke 4 Huning 600an Nah Ini Yang Kelima Ada Itzing Ini Yang Menjadi Sumber Tambahan Dari Apa Ya Pemahaman Masalah Kerajaan Sri Wijaya Ini Itu Itzing Tahun 671 Sampai 695 Masanya Kalau kita Lihat Tambahannya Sama Dengan Penemuan Bukit Kapur Tahunnya Kita Lihat Kalau Ditemukan Baru Kalau Tahunnya Mirip Bukit Kapur 680 Tadi 85 Itzing Ada Di Sriwijaya 695 671 Sampai 665 Berarti Dia Berada Di Daerah Sriwijaya Kita Iain Dulu Itu Adalah 6 Tahun Keliatannya 6 Tahun Benar 6 Tahun Nah Kita Tidak Tahu Ada Di Palembang Atau Di Muartakus Kalau Berdasarkan Apa Namanya Dari Bang Santo Sabah Tadi Itu Kan Nah Ada Ada Satu Lagi Atis Adibam Karah Ini Tidak Ada Hubungan Dengan Sriwijaya Karena Adanya Di Muartakus Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Catatan Catatan Dari Cina Yang Kita Dapat Ini Ada Katanya Catatan Dari Arab Pedagang Arab Betul Memang Pada Saat Itu Memang Udah Rame Pedagangan Kan Orang Arab Orang Tamil Orang India Orang Cina Itu Udah Meramaikan Selat Malaka Itu Gitu Mungkin Ada Pencatatan Lain Mungkin Di Negara Lain Yang Sekarang Ini Apa Malaysia Kita Ya Inilah Mungkin Akan Kita Padukan Akan Kita Konsolidasikan Ini Yang Saya Lihat Apa Ya Kemarin Itu Alipubakala Di Sumatera Selatan Di Palembang Itu Membantah Omongan Mbak Besaidi Itu Hanya Ngomongnya Itu Sudah Banyak Para Ahli Yang Meneliti Sudah Banyak Orang Yang Berbicara Dia Tidak Menjelaskan Siapa Siapa Yang Bicara Apa Dasarnya Sumbernya Apa Mereka Itu Tidak Bicara Itu Kalau Kita Lihat Di Youtube Kan Banyak Pakar Arkeologi Dari Sumatera Selatan Bicaranya Begitu Jadi Kayak Bagi saya Dalam Tanda Kutip Masih Ngambang Harusnya Mereka Jelaskan Tahun Berapa Siapa Orangnya Dasarnya Apa Itu Harus Dijelasin Itu Biar Kita Ini Paham Jadi Tidak Banyak Tanya Lagi Kita Nah Ini Saya Bilang Tadi Mungkin Disini Saya Ada Membuat Semacam Peta Peta Sumatera Disini Balik lagi Asal Muasalnya Sriwijaya Itu Diperkirakan Ada Tiga Selama Ini Ternyata Ada Empat Satu Lagi Situs Sejarah Yang Baru Dan mirip Dengan Yang Muratakus Yang Bahal Sama Di Muratakus Jambi Itu Adalah Situs Di Bumiayu Nah Itu Bumiayu Ini Masih Belum Tergarap Secara Sempurna Masih Berantakan Masih Dalam Penelitian Lagi Dan Masih Dalam Rekonstruksi Ulang Sama Sejarawan Di Sana Tapi Maksud Saya Ada Benang Merah Gitu Ada Benang Merah Kalau Kita Lihat Yang Paling Atas Ada Cadibahal Yang Ada Di Sumatera Utara Di Darah Sana Di Bawahnya Lagi Adalah Yang Nomor Dua Itu Di Muratakus Yang Ketiga Adalah Di Muratakus Oh Maaf Ini Salah Ini Namanya Muratakus Yang Ketiga Yang Paling Bawah Adalah Tadi Bumiayu Yang Di Sumatera Selatan Kalau Menurut Pemahaman Orang Berarti Kalau Memang Dulunya Muratakus Jambi Itu Adalah Pusat Seriwijaya Berarti Itu Kan Ada Di Di Muratakus Jambi Itu Di Situs Muratakus Jambi Itu Nah Bentuknya Semua Ini Adalah Masih Bangunan Bukan Kayak Kedaton Ini Semacam Sekolah Tempat Pembelajaran Tadi Yang Bang Santo Bilang Dharma Dharma Gitu Ini Kan Saya Ambil Dari Penelitian Bang Santo Juga Ini Ini Adalah Tempat Madrasah Tempat Belajarnya Dharma Original Tadi Labeling Yang Dibuat Sama Bang Santo Nah Itu Ada Empat Tempat Dan Ini Kalau Saya Lihat Semuanya Letaknya Ada Di Dataran Agak Rendah Bukan Dataran Rendah Agak Rendah Tapi Dia Dialirin Sungai Semua Sungainya Mengarahnya Ke Malaka Yang Saya Tebelin Itu Selat Malaka Ajak Jalur Mereka Itu Di Sini Nah Yang Di Sebelah Kanan Itu Prasasti Kota Kapur Nah Disinilah Yang Ditimu Prasasti Kota Kapur Itu Jadi Memang Benar-benar Prasasti Kota Kapur Itu Kayak Menghadap Kemuaranya Sungai Musi Begitu Nah Muara Sungai Musi Ya Tadi Berdasarkan Pelitiannya Bang Santo Tadi Katanya Itu Adalah Marlapasnya Dapun Tahyang Apa Yang disebutnya Adalah Perjalanan Suci Daripada Dapun Tahyang Ini Nah Dia berhenti Disini Membuat Tuguh Peringatan Baru Dia Masuk Ke Sungai Musi Masuk Dia Kedalam Gitu Baru Masuk Kedalam Itu Menurut Pemahaman Saya Nah Dengan Orang Sering Membaca Apa Selain Membicarakan Mengenai Kerajaan Sriwijaya Ini Akhirnya Di Palembang Itu Sebetulnya Ada yang Namanya Kesultanan Darussalam Palembang Nah Ini real Ini Apa ya Kerajaan Yang real Gitu loh Dia real Peninggalannya Banyak Ada Benteng Kuto Bersah Ada Istananya Dia Ada Ini Istana Apa Apa Namanya Sultan Apalagi Disini Dia Dia Membangun Masjid Agung Palembang Ini Yang Paling Besarlah Yang Kita Lihat Kasat Mata Peninggalan Dari Kesultanan Palembang Nah Akhirnya Yang Saya Pahamin Sekarang Cerita Mengenai Kesultanan Palembang Ketutup Sama Cerita Masalah Kerajaan Sriwijaya Yang Tidak Jelas Apalagi Si Babe Bila Fiktir Tadi Mohon Maaf Saya Hanya Tadi Untuk Membandingkan Aja Mengumpamakan Saja Itu Nah Justru Kesultanan Palembang Ini Kaya Dia Kaya Betul Dari Mana Kita Bisa Bisa Bila Dia Kaya Zaman Itu Tahun Berarti 17 Awal 17 18 17 17 18 Dia Sudah Bisa Bangun Bangunan Yang Semegah Ini Benteng Semegah Ini Dananya Dari Mana Duitnya Dari Mana Ini Karena Saya Orang Ekonomi Jadi Saya Terpikir Juga Kalau Kerajaan Sriwijaya Dia Hidupnya Dari Mana Kalau Tidak Ada Penghasilan Nah Informasi Kalau Kesultanan Palembang Adalah Dia Adalah Punya Pelabuhan Sendiri Dia Punya Pelabuhan Tempat Untuk Menexplor Daripada Penghasilan Penduduk Mulai Dari Karek Mulai Dari Sepala Cengkeh Penghasilan Alam Daripada Daerah Dulu Di Sumatera Di Palembang Itu Nah Kalau Ini Menurut pikiran Saya Yang bodoh Ini Ini Bahasa Kosong Saya Kalau Cuma Menghasilkan Dari Tengkeh Dari Kekayaan Alam Karet Tidak Mungkin Bisa Zaman Dulu Bisa Ngebangun Sebesar Ini Tidak Mungkin Pasti Ada Penghasilan Naim Yang Lebih Besar Ternyata Setelah Saya Selidiki Cari Dari Literatur Kemungkinan Beliau Punya Tambang Tambang Emas Siapa Lagi Kalau Bukan Tambang Emas Gitu Nah Disitulah Mungkin Ini Kemungkinan Baru Subjektif Dari Saya Dia Bisa Membangun Yang Sebesar Ini Semegah Ini Coba Lihat Ini Penari Gending Sriwijaya Lihat Di Kepalanya Itu Emas Semua Itu Kalau Yang Asli Zaman Dulu Itu Emas Kalau Enggak Punya Tambang Sendiri Dari Mana Dia Bisa Menghasilkan Kerajinan Seperti Ini Nah Mohon maaf Kebetulan Apa Namanya Songketnya Dia Sama Dengan Songket Saya Kebetulan Karena Saya Dikasih Istri Dibeli Isri Songket Palembang Dalam Berbentuk Ini Coraknya Sama Sama Dia Jadi Palembang Itu Dulunya Kaya Nah Ini Yang Saya Pikir Sekarang Tenggelam Cerita Kesultan Palembang Tenggelam Tidak Mencuat Ke Nasional Atau Apalagi Ke Dunia Hanya Ada Lokalan Di Palembang Mungkin Baru-baru Ini Ada Bandar Sultan Mahmud Badarudin Karena Dia Sultan Pertama Palembang Yang Membangun Benteng Benteng Kutobesak Majid Agung Membangun Istana Sultan Mahmud Badarudin Pertama Nah Itu Yang Bandara Di Palembang Itu Dan Itu Baru Kalau Dulunya Enggak Ada Saya Kedengeran Bicara Masalah Kesultan Palembang Yang Saya Dengar Yang Saya Pelajari Di Buku-buku Sekolah Adalah Kerajaan Sriwijaya Yang Kalau Saya Keluar Kelas Saya Lihat Dimana Posisinya Ya Gak Ada Saya Kadang Lahir Di Palembang Jadi Saya Paham Juga Dalam Diri Saya Terus Betanya Ini Dimanakah Kerajaan Sriwijaya Yang Diceritakan Betapa Hebatnya Itu Itu Yang Mungkin Yang Bisa Saya Kasih Paparan Dulu Yang Awal Nanti Kita Bisa Diskusi Aja Gak Apa Kita Waktunya Unlimited Jadi Kalau Di Sini Kalau Kita Bicara Kesimpulan Apa Saya Juga Nggak Bisa Ngasih Kesimpulan Apa Sedangkan Para Ahli Yang Besar Besar Aja Profesor Juga Nggak Nggak Bisa Kasih Kesimpulan Saya Hanya Bisa Bertanya Bingung Saya Kalau Saya Mau Ngasih Kesimpulan Mohon Maaf Prof Manu Sana TBH Yang Lain Saya Disini Hanya Bisa Memaparkan Memaparkan Langkuman Dari Apa Yang Saya Dapat Nggak Bisa Juga Saya Menjawab Pertanyaan Saya Tadi Nggak Bisa Saya Jadi Kesimpulan Saya Hanya Satu Yang Masih Nambang Juga Ini Bagi Saya Apa Namanya Kerajaan Sriwijaya Ini Adalah Merupakan Tantangan Bagi Peneliti Yang Sekarang Ini Dengan Fasilitas Internet Yang Kuat Buku Sudah Ribuan Menyebar Bagi Saya Tantangan Bagi Peneliti Peneliti Kita Sekarang Karena Sejarah Sriwijaya Ini Sangat Seksi Untuk Dibicarakan Gitu Tantangan Untuk Para Sejarawan Mohon Bukan Saya Menggurui Saya Minta Maaf Tidak Saya Hanya Untuk Mengajak Kita Kita Aja Karena Kita Sekarang Kami Dari True Back History Ini Sudah Mulai Belajar Berpikir Gimana Membangun Sejarah Itu Begitu Kan Karena Bagi Kita Bagi Saya Pribadi Juga Dunia Ini Kan Terus Berubah Terus Berubah Tidak Akan Statis Dunia Ini Nah Tugas Kita Untuk Membentuk Fakta-fakta Yang Baru Kronologi Dari Masa Lalu Kita Ambil Benang Merahnya Benang Tintanya Emasnya Orang Bilang Itu Adalah Tantangan Dari Sejarawan Kita Masa Kini Untuk Memberikan Kepastian Kalau Bagi Saya Kadang Gini Dalam Hati Saya Ya Ya Kalau Memang Tidak Ada Kajian Sejaya Ya Sudah Kita Relakan Tapi Kalau Memang Ada Temukan Dapatkan Ini Karena Ini Apa Ya Kerajaan Besar Bukan Kerajaan Kecil Sampai Kerajaan Majapahit Yang Jawa Kalah Tahunnya Juga Juluan Sriwijaya Ayo Saya Kembali Lagi Mengairin Kata Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Saya Yang Salah Dalam Presentasi Ini Tapi Niatan Saya Adalah Untuk Berusaha Membantu Meluruskan Sejarah Yang Selama Ini Tadi Bang Profesor Santos Abah Bilang Tadi Banyak Yang Dibengkokkan Sama Peneliti Kolonial Yang Mempunyai Pasti Mempunyai Tujuan Tertentu Untuk Kebesaran Dari Leluhur Kita Nah Dauda Hadir Disini Pak Budi Wiana Dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan Ya Balai Arkeologi Sumatera Selatan Nah Pada Sore hari ini Bia akan Melanjutkannya Kalau kita Lihat Riway Hidupnya Pak Budi Wiana Ini Dulunya Sebelum menjadi Kabalar Peneliti Madia Dan Sekarang menjadi Kabalar Kabalar Di Sumatera Selatan Pusat Di Palembang Beliau Melupakan Alumnus Dari Arkeologi UGM Dan Tentu Sudah Banyak Riset Riset Dan Sebagainya Yang Dilakukan Oleh Pak Budi Dalam Aktivitas Sebagai Di Balai Arkeologi Yang Pasti Berhubungan Sekali Dengan Bagaimana Jalur Rempah Ini Berlangsung Dan Mungkin Nanti Akan Aktual Juga Dengan Kondisi Kekinian Ini Waktu Dan Kesempatannya Kami Persilahkan Kepada Pak Budi Budi Wiana Untuk Memaparkan Persentasenya Dan Nanti Kita Akan Tanya Jawab Dengan Persentase Bagaimana Dengan Pak Restu Tadi Silahkan Pak Budi Wiana Ya Terima kasih Pak Selaku Moderator Kegiatan Diskusi kita Pada Siang Sampai Seri Hari Ini Tadi Telah Disampaikan oleh Pak Restu Terkait Dengan Jalur Rempah Karena Beliau Memang Basiknya Adalah Sejarah Beliau Beliau Sangat Paham Dengan Sumber-sumber Sejarah Sumber-sumber Terkulis Dan Kebetulan Beliau Adalah Direktur Pemanfaatan Dan Pengembangan Kebudayaan Jadi Terkait Dengan Jalur Rempah Ini Mungkin Direkturnya Pak Restu Untuk Pengajuan Menjadi Ke Udesko Jadi Dan terkait Juga Tadi Banyak Disampaikan Oleh Pak Maaf Suara Saya Bisa Didengar Ya Bisa Didengar Suara Saya Bisa Pak Ya Terkait Dengan Apa Jabatan Beliau Terkait Dengan Direktur Yang Juga Mengurusi Tentang Jalur Rempah Dan Tadi Juga Banyak Disampaikan Oleh Pak Terkait Dengan Kegiatan Dengan Menjelang Itu Dengan Komunitas Bapak Ibu Yang Terlibat Di Seni Ini Juga Akan Berkontribusi Jadi Saya Meneruskan Apa yang Disampaikan Pak Rusu Tadi Karena Untuk Mengajukan Apa Itu Namanya Jalur Rempah Ke UNESCO Ini Kan Juga Ada Perlu Ada Data Jadi Tidak Data Ini Bisa Data Tertulis Bisa Data Berupa Artifat Atau Benda Nah Karena Kami Di kantor Kami Itu adalah Lembaga Penelitian Yang bergerak Di bidang Penelitian Arkeologi Mungkin kami Sedikit Mengisi Apa yang Tadi Disampaikan Mungkin Ada Kontribusi Kami Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kami Di Lembaga Penelitian Jadi Sebelumnya Kami Mohon Maaf Mungkin Jadi Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Bergerak Di Seni Mungkin Agak Terlalu Apa yang Saya Sampaikan Terlalu Ilmiah Tapi Akan Saya Buat Semudah Mungkin Nah Sesuah Dengan Apa yang Diminta Oleh Panitia Saya Minta Untuk Berbicara Tentang Jalur Lembah Terkait Dengan Sriwijaya Persahakan Data Arkeologi Lanjut Mungkin Saya Di PPT Saya Saya Mengambil Judul Data Arkeologi Berbicara Apa ya Berbicara Tentang Sriwijaya Dan Rembah Nah Ini Memang Terutama Dari Bank TW Jadi Saya Memang Diminta Untuk Berbicara Ini Dan Ya Sesuai Dengan Apa yang Yang Kami Lakukan Sehari-hari Kami Selebih Lembaga Penelitian Arkeologi Yang Mempunyai Tugas Penelitian Dengan Empat Wilayah Sumatera Selatan Jambi Pemuluh Dan Babel Kami Sudah-sudah Melakukan Ini Jadi Kami Akan Mencoba Apa yang Disampaikan Mengisi Apa yang Disampaikan Pak Restu Jadi Memang Basic Kami Yang Kami Dapatkan Ini Adalah Dari Data Penelitian Jadi Sebelumnya Sebelum Saya Menginggung Sedikit Tentang Rempah Mungkin Saya Sedikit Memperkenalkan Jadi Kalau Kita Bicara Arkeologi Sebenarnya Ada Beberapa UPT Atau Unuh Bayanan Teknis Dari Kementerian Yang Di Daerah Ada Yang Disebut Dengan Balai Arkeologi Ada Yang Disebut Dengan Balai Pelestarian Sakhar Budaya Ada Yang Disebut Dengan Balai Pelestarian Milibudaya Jadi Masing-masing Berbeda Itu Tapi Masing-masing Bergerak Di bidang Budaya Nah Kalau Di kami Sebagai Lembaga Penelitian Memang khusus Kami Untuk Penelitiannya Jadi Kami Kalau Bekerja Itu Mungkin Di Hulunya Nanti Untuk Dilirnya Mungkin BPCB Bisa Museum Yang Memanfaatkan Data Kami Nah Kami Sedikit Mencoba Memperkenalkan Dari Tujuan Arkeologi Jadi Kalau Lihat Sebenarnya Tujuan Arkeologi Ada Tiga Secara Umum Yang Pertama Adalah Merekonstruksi Secara Budaya Sebelumnya Kami Mohon Maaf Bapak Ibu Mungkin Terlalu Ilmiah Tapi Tidak Apa-apa Kita Mungkin Saling Berdiskusi Nanti Jadi Memang Ilmu Arkeologi Dengan Sejarah Itu Sebenarnya Sudara Kandung Meskipun Kami Basicnya Itu adalah Benda Kemudian Kalau Untuk Sejarah Besoknya Adalah Berita Tertulis Tapi Saling Melengkapi Jadi Sebenarnya Tujuan Dari Arkeologi Itu Kita Juga Merekonstruksi Sejarah Karena Misalnya Kita Mengetahui Candi Kan Biasanya Nanti Ada Pertanyaan Itu Dibuat Ngapan Oleh Siapa Dan Sebagain Itu Pasti Terkait Dengan Sejarah Ada Prasasti Menyebutkan Tentang Waktu Menyebutkan Tentang Masa Itu Terkait Sejarah Terus Merekonstruksi Cara-cara Hidup Karena Di Arkeologi Itu Disamping Sejarah Kita Pengen Mengetahui Hidup Jadi Misalnya Ada Suatu Bangunan Itu Bagaimana Dibuat Dipakai Untuk Apa Dan Sebagainya Itu Harus Memberikan Jawaban Dan Yang Terakhir Dalam Merekonstruksi Proses Perubahan Budaya Ini Prosesnya Lebih Lebih Panjang Karena Dari Awal Sampai Muncul Kemudian Runtuhnya Itu Prosesnya Juga Harus Kita Lihat Terkait Dengan Permintaan Dari Panidya Untuk Berbicara Tentang Sriwijaya Mungkin Bapak Ibu Sudah Paham Pada Waktu Kita Di Banku Sekolah Atau Banku Bulia Terkait Dengan Sriwijaya Memang Sriwijaya Adalah Suatu Kadatuan Kalau Kami Memang Lebih Senang Menyebut Sebagai Kadatuan Bukan Kerajaan Karena Tadi Disampaikan Kerajaan Yang Di Jawa Misalnya Di Luar Jawa Yang Masih Terbentuk Atau Terlihat Sampai Sekarang Ada Kerajaan Kerajaan Yang Kraton Tapi Kalau Yang Di Luar Jawa Khususnya Di Sumatera Atau Lebih Khusus Lagi Sriwijaya Ini Sampai Sekarang Juga Masih Banyak Yang Bertanya Kerapunya Dimana Dan Mungkin Juga Karena Kita Lebih Senang Menyebutkan Datuan Adalah Suatu Datu Datu Kumpulan Datu Yang Besar Jadi Mungkin Bisa Membeli Masa Karatinggi Mungkin Tidak Menetap Suatu Tempat Atau Pusatnya Itu Bukan Satu Kerapun Yang Besar Dan Dalam Sumber Sejarah Maupun Data Arkeologi Memang Ini Berkembang Di Di bagian Barat Sumatera Ada Sebagian Di Jawa Mata Lagi Pangke Utara Bagian Barat Kemudian Berkembang Dari Abad 7 Sampai Abad 12 Atau 13 Dari Persatakan Tatatan Sejarah Sumber-sumber Tertulis Juga Data Arkeologi Yang Mendukung Itu Kemudian Menguasai Jalur Pelayaran Dan Perdagangan Karena Kerajaan Maritim Pasti Dia Menguasai Jalur Pelayaran Dan Perdagangan Dan Itu Bisa Dibuktikan Dari Data-data Yang Kita Temukan Di Lapangan Komunitas Dagang Kemudian Ada Kesamaan Komunitas Yang Ditemukan Di Tempat Lain Baik Di Nusantara Maupun Di Asia Tenggara Daratan Yang Berasal Dari Sriwijaya Itu Mengedikasikan Adanya Hubungan Perdagangan Yang Sudah Intensif Baik Dari Awal Abad Masai Dari Masa Prasriwijaya Masa Sriwijaya Maupun Pasas Sriwijaya Kemudian Seperti Tema Diskusi Pada Hari Ini Kita Akan Bicara Tentang Sriwijaya Dan Rempah Nah Memang Sriwijaya Itu Dalam Sumber-sumber Perpulis Tadi Seperti Sampaikan Lepah Terus Terkenal Dengan Sumber Daya Alam Banyak Komunitas Dagang Katalabi Itu Yang Dari Berita-berita Asing Itu Menyebutkan Dari Indonesia Khususnya Dari Nusantara Bagian Berat Lebih Merusuk Bada Sriwijaya Dan Nanti Juga Mungkin Kita Akan Saya Akan Sedikit Menyampilkan Data-data Hasil Penelitian Kami Nah Mungkin Kalau kita Ini Pengertian Remas Secara umum Sebetulnya Pengertian Yang Selama ini Di Pengetahui Masyarakat Lebih cenderung Pada Pengertian Yang Sempit Pada Pengertian Yang Lebih Luas Itu Adalah Bisa Sumber Daya Alam Itu Masuk Dan Potensi Di Sumatera Umumnya Di Sriwijaya Itu Adalah Hasil Hutan Nah Nanti Sedikit Saya Akan Menyinggung Mungkin Langsung Bisa Diteruskan Nah Sepertinya Kekuatan Dari Sriwijaya Itu Adalah Hasil Hutan Hasil Hutan Seperti Damar Kemudian Kayu Garu Kemenyan Kapur Barus Berdasarkan Hasil Penelitian Itu Kami Bisa Bisa Menunjukkan Ternyata Memang Sumatera Selatan Itu Adalah Sumber Penghasil Hasil Hutan Rempah-rempah Yang Sangat Diminati Di Luar Lanjut Nah Ini Saya Sedikit Menyebutkan Atau Menampilkan Petah Seperhan Situs Klasik Klasik Itu Maksudnya Dari Masa Hidu Buddha Pengaruh Hidu Buddha Abad Lima Kalau Dibu Sampai Abad Seperti Abad Lima Sampai Pengaruh Islam Dan Kolonial Datang Dari Ini Saya Khususus Saya Menyebutkan Dari Penelitian Yang Sudah Kita Lakukan Di Sumatera Selatan Kemudian Ada Di Bangka Blitung Khususnya Di Bangka Jadi Kita Telah Mendata Ada Beberapa Situs Yang Telah Kita Lakukan Dari Masa-masa Klasik Khususnya Kepada Masa-masa Sri Itu Ada Di Kota Kapur Kemudian Di Palebang Sendiri Kemudian Di Teluk Kijing Kemudian Di Bumi Ayu Di Nikan Nikan Dengan Jepara Ini Ada Di Oku Mungkin Maaf Bapak Ibu Yang Di Luar Sumatera Selatan Mungkin Kurang Familiar Dengan Daerah-daerah Ini Kemudian Nah Ini Adalah Daerah-daerah Maaf Ya Saya Balik Ke Petah Dulu Ini Adalah Situs-situs Arkeologi Masa Pasik Dan Ini Kebanyakan Bisa Dikatakan Semuanya Adalah Candi Yang Menarik Disitu Kebanyakan Candi Itu Adalah Di Sumai Sebagai Jalur Transportasi Masa Lalu Yang Sangat Rame Disitu Ada Pemukiman Ada Tempat Pemujaan Untuk Religi Mereka Dan Yang Menarik Disitu Adalah Sumber-sumber Rempah Bisa Dikatakan Jalur Rempah Seperti Dikatakan Pak Kuspalo Yang Dari Medan Jadi Sebetulnya Bukan Hanya Di Daerah Laut Saja Tapi Juga Sampai Kepedalam Sampai Sungai Jadi Kebanyakan Situs Hampir Semuanya Situs-situs Yang Sudah Kita Teliti Itu Adalah Didekat Sungai Sungai Besar Bisa Sungai Musi Bisa Sungai Komering Bisa Sungai Batang Hari Leku Kemudian Sungai Rawas Dan Sebagainya Nah Ini Suatu Daerah Di Perdalaman Yang Sudah Ada Pada Masa Sriwijaya Dan Itu Bisa Kita Buktikan Dari Tinggalan Tinggalan Yang Kita Temukan Misalnya Dari Kerame Atau Dari Candi-candi Itu Bisa Kita Deteng Bisa Kita Ketau Umurnya Dari Masa-masa Yang Memang Cua Mungkin Mungkin Saya Sedikit Akan Akan Malah Manju Kedepan Terkait Dengan Bisa Dilanjutkan Nah Ini Contoh Adalah Contoh-contoh Rempah Katalah Sebenarnya Hasil Hutan Sumber Alam Yang Banyak Ditemukan Secara Umum Di Sumatera Lebih Khusus Di Sumatera Selatan Karena Dari Hasil Penelitian Balai Arkeologi Sumatera Selatan Yang Dilakukan Di Wilayah Kerja Kami Khusus Di Sumatera Selatan Nah Ini Memang Damar Ini adalah Satu Komoditas Dagang Yang Banyak Ditemukan Di Sumatera Ini Contoh Damar Yang Kita Temukan Di Pantai Timur Sumatera Selatan Khususnya Di Kabupaten Oki Masuk Air Sugian Kemudian Ada Juga Di Cengal Tulung Selapan Nah Ini Adalah Komoditas Dagang Yang Karena Di Pantai Timur Itu Adalah Satu Pemukiman Yang Lawa Keras Ringgih Jaya Ada Yang Dari Awal Milenium Pertama Masih Awal Masih Sampai Srilisya Dan Pasal Srilisya Nah Ini Menarik Karena Disana Juga Ditemukan Dan Ini Juga Dari Hasil Penggalian Atau Eskavasi Yang Kami Lakukan Ada Juga Yang Di Permukaan Nah Ini Yang Menarik Ada Yang Dari Eskavasi Kebetulan Kita Menemukan Papan Perahu Dan Tali Ijuk Itu Dari Abad IX Ada Yang Dari Abad XII Nah Ini Bisa Dikatakan Tua Kemudian Atau Memang Semasa Dengan Yang Ini Nah Kemudian Yang Menarik Juga Di Sebelah Gambar Kanan Ini Kami Menemukan Gerabah Tapi Ini Ada Lapisan Damarnya Ini Yang Menarik Juga Ini Fungsinya Gerabah Ini Apa Wadah Ini Apakah Ini Sengaja Dilapisi Biar Tidak Korositas Lebih Kuat Atau Bisa Juga Ini Punya Tujuan Tentu Misalnya Untuk Wadah Kapal Atau Perahu Zaman Dahulu Dengan Teknik Yang Lebih Sedera Itu Kadang-kadang Diperkuat Dengan Melapisi Antara Papan Perahu Dengan Damar Yang Tidak Bocor Dan Ini Masih Dilakukan Di Beberapa Daerah Di Sumatera Selatan Maupun Di Bangka Belitung Yang Masih Membuat Perahu Tradisional Itu Ada Sebagian Yang Masih Menggunakan Damar Dan Ini Sebenarnya Hal Yang Menarik Karena Sebetulnya Tradisi Pembuatan Perahu Ini Juga Memerlukan Rempah Rempah Yang Banyak Tersedia Di Sumatera Umumnya Khususnya Di Sumatera Selatan Lanjut Ini Damar Salah Satu Hasil Yang Bisa Kita Sampaikan Kemudian Kayu Garu Ini Juga Banyak Dari Beberapa Situs Arkeologi Yang Kita Teliti Itu Juga Di Sekitarnya Ada Tumbuhan Ada Tumbuhan Kayak Kayu Garu Ini Yang Kita Temukan Di Musirawas Nah Ini Juga Menarik Ini Juga Ditemukan Di pinggir Jalur Transposasi Karena Di pinggir Sungai Yang Besar Nah Ini Pasti Nanti Akan Larinya Di Keluar Mungkin Lewat Sungai Kemudian Ke Palembang Palembang Ke Muara Dari Muara Baru Di Keluar Kemudian Seperti Komuniti Expor Kemudian Juga Demikian Juga Ini Dungun Jumut Itu Adalah Juga Di Sungai Musi Dan Ini Juga Didekat Candi Memang Berdasarkan Informasi Memang Jenis-jenis Kayu Yang Menghasilkan Getah Dan Mempunyai Nilai Ekspor Tinggi Memang Cocok Habitat Memang Di lingkungan Yang Tidak Jauh Dari Sungai Mungkin Agak Sedikit Asam Dan Di Sumatera Selatan Banyak Sekali Di Daerah Hulu Ini Banyak Ditemukan Khusususnya Di lokasi Situs Percantian Itu Banyak Ditemukan Kayu-kayu Yang Menghasilkan Getah Yang Bisa Jadi Bahan Ekspor Nah Lanjut Jadi Mungkin Saya Cepat Saja Bapak Ibu Karena Saya Banyak Kedata Argeologi Mungkin Saya Lebih Senang Berdiskusi Jadi Memang Sebetulnya Terkait Dengan Nilai Penting Rempah Sri Wijaya Ini Sebetulnya Tadi Sudah Disampaikan Lepah Restu Bahwa Nilai Penting Adalah Globalisasi Mungkin Yang Bisa Kita Ambil Karena Dengan Sumber Daya Alam Yang Dimiliki Oleh Sri Wijaya Khususnya Rempah Berupa Hasil Hutan Getah Getahan Ini Merupakan Primaduna Yang Menjadi Daya Tarik Orang Luar Untuk Datang Dan Membeli Ini Karena Mereka Sangat Memerlukan Dan Akhirnya Terjadi Kontak Dagang Hubungan Relationship Yang Intensif Sehingga Menjadi Menjadi Hubungan Yang Lebih Lanjut Lagi Dicamping Hubungan Dagang Juga Hubungan Selanjutnya Yang lebih Luas Lagi Makanya Globalisasi Terjadi Disini Kemudian Keberlanjutan Ini juga Penting Karena Nilai dari Remas Sriwijaya Ini Tadi Seperti Pak Wislu Pada Awalnya Sebetulnya Sangat Terkenal Tapi Pada Akhir-akhir Ini Tidak Ada Semacam Terputus Bahkan Banyak Masyarakat Sekarang Yang Tidak Mengenal Sebetulnya Di Sumatera Di Sriwijaya Itu Banyak Komunis Rempah Yang Bahan Primadun Yang Unggulan Tapi Dan Ini Perlu Kita Lestarikan Perlu Diperkenalkan Lagi Karena Sebenarnya Di Lumpuan Kita Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Andalkan Karena Mungkin Karena Faktor Indonesia Sehingga Kita Kalah Dengan Itu Komunitas Yang Sekarang Mungkin Sifatnya Masal Sementara Ini Sebenarnya Salah Satu Bagian Yang Penting Yang Perlu Kita Kita Lestarikan Mungkin Karena Politik Ekonomi Yang Lebih Duminan Sehingga Pemberdayaan Hasil Hutan Yang Ada Di Kita Sampai Terlupa Dan Ini Perlu Disampaikan Kepada Generasi Selanjutnya Jadi Keperlanjutan Ini Juga Perlu Kita Sosialikan Saati Kepada Masyarakat Mungkin Itu Bapak Ibu Jadi Saya Sedikit Aja Mengisi Apa Yang Tadi Sampai Pak Terkait Dengan Data Jadi Memang Kalau Kita Mengajukan Jalur Lempah Itu Sebagai Warisan Dunia Memang Perlu Ada Satu Eviden Satu Bukti Satu Data Yang Karena Memang Persoalan Data Ini Sangat Penting Untuk Memperkuat Dikamai Dokumen Yang Diperlukan Tapi Memang Data Ini Sangat Diperlukan Juga Untuk Memperkuat Lagi Dalam Proses Pengajuan Dan Kami Dan Lembaga Atau Pada Sumatera Selatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Berbagi Arteologi Apa Yang Kita Bisa Mengisi Mengisi Atau Berkonstitusi Melengkapi Data-data Yang Dperlukan Untuk Pengajuan Mungkin Kita Sering Berkonstitusi Dengan Teman-teman Di Kementerian Atau Komunitas Yang Terkait Jadi Kami Siap Bantu Dengan Data Informasi Yang Tanya Mungkin Demikian Pak Ejen Selagi Moderator Yang Saya Sampilkan Terlalu Dunia Bagi Teman-teman Komunitas Semua ini Mungkin Tidak Terlalu Menarik Tapi Paling Bidak Bisa Membutikan Gambaran Terkait Sebetulnya Kita Potensi Yang Besar Sekali Dari Kata-kata Yang Kita Temukan Bisa Memperkuat Terkait Terkait Pencalonan Ke UNESCO Mungkin Yang Dapat Saya Sampilkan Saya Lebih Banyak Diskusi Terima Kasih Terima Kasih Pak Budi Wiyana Teman-teman Sekalian Bisa Kita Perspekt Yang Lain Lagi Tapi Menyambung Dari Pak Tadi Kalau Tentang Sejarah Dan Kemudian Aspek Perbijakan Kemudian Disambung Dengan Cata Yang Ternyata Memang Sampai Sekarang Jejak Jejak Rempah Itu Di Sumatera Terutama Sekali Ada Rempah Jaya Itu Memang Ada Dan Masih Ditemukan Dan Saya Katakan Masih Ditemukan Yang Banyak Juga Yang Tidak Di Semua Tempat Ada Tapi Itu Masih Ditemukan Jejak Itu Masih Tertinggal Kemudian Mungkin Bagaimana Kita Menyusun Kembali Ini Menjadi Sebuah Platform Besar Mungkin Tindakan Sama Seperti Apa Rempah Ini Harus Dibangkan Baik Kami Persilahkan Mungkin Kepada Para Peserta Bapak Ibu Sekalian Yang Mungkin Ingin Bertanya Atau Berdiskusi Langsung Dengan Pak Budi Wiana Bisa Secara Langsung Menanyakan Atau Bisa Juga Melalui Kolom Chat Tentu Dengan Kapasitas Pak Budi Wiana Sebagai Kepala Balai Arkeologi Yang Konsen Tentang Pesuara Rempah Ini Kami Persilahkan Kalau ada yang bertanya Langsung Sudah Pak Pak Sutan Dengan Ibu Yuli Sudah Resen Kayaknya Siapa Siapa dulu Pak Oh Sudah Sudah Melampaikan Tangan Kayaknya Ya Kita Adopsi Aja Dua-duanya Pak Silahkan Dululah Mana yang Pak Sutan Dulu Silahkan Pak Sutan Baik Terima kasih Pak Yan Atas Kesempatannya Selamat Siang Pak Udi Pak Budi Ya Selamat Siang Pak Mohon maaf Saya baru Nyambung Ini Ikut Zoom Baru tadi Baru Berapa Monit Yang Lalu Karena Saya Baru Dapat Linknya Ini Dari Komunitas Kita Pak Jadi Kebetulan Saya Dengan Sutan Adil Pak Dari Komunitas True Back History Pak Kita Ada di Jakarta Ya Anggota Kita Ada di Seluruh Indonesia Pak Jadi Kita Biasanya Diskusi Aja Melalui Zoom Gitu Ya Pak Kalau Saya Pribadi Konsernya Ini Masalah Sriwijaya Pak Apa Namanya Kerajaan Sriwijaya Gitu Ya Pak Nah Kebetulan Ini Ada Pak Budi Dari Balai Arkeolog Sumatera Selatan Pasti Paham Dengan Kerajaan Sriwijaya Gitu Ya Begini Pak Pak Budi Mungkin Saya mohon Penjelasan Dari Pak Budi Mengenai Kerajaan Sriwijaya Ini Lama ini Kan Mengenai Kerajaan Sriwijaya Ini Masih Misteri Ya Pak Ya Masih Belum Tahu Dimana Lokasi Yang Pas Di Sumatera Selatan Sendiri Khususnya Di Pembang Hanya Beberapa Aja Lokasi Itu Hanya Penemuan Semacam Batu Bertulis Sekarang Kita Sebutkan Prasasti Dan Kata Kerajaan Sriwijaya Sendiri Itu Baru Dikemukan Oleh George Chades Seratusan Tahun Yang Lalu Dengan Berawal Dari Penemuan Batu Bertulis Di Daerah Kota Kapur Kita Sebut Prasasti Kota Kapur Nah Dari Situ Pak Budi Maksud Saya Mohon Penjelasan Pak Budi Di Prasasti Kota Kapur Apakah Benar Itu Penulisannya Pakai Apa Huruf Palawa Dan Bahasanya Bahasa Melayu Kuna Sebagaimana Hasil Penelitian Dari Profesor Kern Yang Dipakai Sama George Chades Sebagai Bahan Untuk Mempublish Mengenai Kerajaan Sriwijaya Nah Inilah Pak Jadi Konsen Kita Juga Di Grup Komunitas Kita Di True Black History Ini Mohon Penjelasan Pak Pak Budi Mengenai Beberapa Prasasti Yang ada Di Kota Palembang Mengenai Hubungannya Dengan Kerajaan Sriwijaya Itu saja Pak Budi Terima kasih Atas Kesempatannya Pak Yun Rizal Selamat Siang Siang Makasih Pak Sektan Adil Mungkin Kita Lanjutkan Ke Bu Yuliyarni Dulu Pak Kita Tampung Pertanyaan Yang Ada Sedangkan Bu Yuliyarni Mungkin Disambung Pertanyaannya Dari UM Palembang Silahkan Bu Yuliyarni Untuk Menyambung Pertanyaan Berikutnya Baik Terima kasih Pak Yus Rizal Bisa Pak Ian Rizal Maaf Bisa Dengar Suara Saya Pak Sebelumnya Mohon maaf Saya Gak Bisa Mengaktifkan Kamera Karena Memang Terkendala Tadi Di sini Mati Lampu Sehingga Saya Bergabung Terlambat Jadi Gak Bisa Ikut Ketika Pak Rizal Menyampaikan Materi Tapi Alhamdulillah Bisa Ikut Ketika Pak Budi Wiana Menyampaikan Materinya Jadi Saya Yuliyarni Dari Universitas Pemadiyah Palembang Ini Saya Bisa Ikut Ini Memang Karena Ini Yang Mengembati Informasi Itu Abang Saya Salah Satu Penitia Di Bang Arbi Tanjung Terima kasih Sudah Bisa Ajak Di Sini Sehingga Bisa Dapat Ilmunya Di Sini Langsung Saja Pak Ya Mungkin Saya Memberikan Sedikit Informasi Juga Sekaligus Pertanyaan Mungkin Sekedar Informasi Ya Tadi Kalau Berbicara Berkait Jalur Rempah Ya Itu Memang Yang Saya Ketahui Kalau Itu Kan Yang Cukup Terkenal Itu Lada Putih Jadi Kalau Memang Masa Lalu Itu Makanya Banyak Orang-orang Tionghoa Juga Yang Di Pulau Bangka Itu Karena Memang Salah Satunya Selain Dari Timah Itu Juga Ada Daya Tarik Dari Rempah Yaitu Salah Satunya Lada Jadi Makanya Ada Peninggalan Apa Namanya Prasasi Kota Kapur Tadi Seperti Ketapa Budi Karena Memang Salah Satu Daerah Kekuasaan Sumatera Sriwijaya Pada Masa Itu Memang Pulau Bangka Sebelum Akhirnya Tahun 2000 Itu Memecah Menjadi Provinsi Sendiri Begitu Kemudian Untuk Pertanyaan Ini Pak Ya Saya Tertarik Juga Dengan Sriwijaya Yang Kadang Masih Banyak Anggapan Sriwijaya Bukan Di Misalnya Sriwijaya Ada Di Mana Namun Bukti Memang Banyak Yang Menyebutkan Itu Adanya Di Sumatera Selatan Tapi Saya Kurang Tahu Datanya Itu Yang Seperti Apa Selanjutnya Pertanyaannya Data Terbanyak Mengenai Sumber Mengenai Sriwijaya Itu Dari Yang Orang-orang Di Balai Ekorologi Yang Temukan Itu Dimana Ya Pak Untuk Di Sumsel Ini Apakah Di Pinggiran Sungai Itu Kan Kita Bisa Lihat Di Di Apa Sih Yang Candi Bumi Ayu Di Di Dimana Itu Tali Kalau Tali Disitu Kan Juga Ada Peninggalan Dan Katanya Memang Itu Juga Di Pinggiran Sungai Tempat Tempat Itu Tapi Saya Kurang Tahu Itu Gimana Data Terbanyak Bisa Orang Mengidentifikasi Bahwa Memang Itu Adanya Di Sumsel Dan Data Yang Terbanyak Itu Disini Mungkin Itu Saja Dari Saya Pak Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Pak Yang Rizal Pak Budi Wassalamualaikum Wra. Wra. Wa. Wassalamualaikum Wra. Terima Kasih Mbak Yulian Sebelum Dijawak Mungkin Pak Budi Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Topik Topik Widjaya Dari Kolom chat Bagaimana Bukti-bukti Arkeologi Lainnya Terkait Jalur Lompah Di Pulau Sumatera Pada Masa Sriwijaya Nah Ini Mungkin Untuk Memperkuat Argumen Tadi Mungkin Ya Dan Memang Kalau Pasangan Sriwijaya Ini Semangat Kataan Pak Restu Tadi Itu Juga Banyak Pendapat Yang Mengukahkan Di mana Posisinya Nah Ini Kataan Pak Restu Jangan Jangan Apa Yang Kita Asumsikan Sebagai Kerajaan Tidak Sebagaimana Yang Kita Bayangkan Sekarang Pak Budi Mungkin Bisa Tapi tetap Saja Mungkin Pak Budi Bisa Diarahkan Ke Wilayah Bagaimana Eksistensi Rempah-rempah Ini Terkait Dengan Eksistensi Sriwijaya Tentunya Silahkan Pak Budi Terima kasih Pak Pak Yanisah Terima kasih Ata Setanggapan Dari Pak Pak Sultan Dan Ibu Yuli Serta TV Saya Awali Dulu Dengan Pak Sultan Pak Sultan Adil Dari True Back Story Terkait Dengan Kraton Ya Mungkin Tadi banyak Terkait Dengan Prasasti Kota Kapur Memang Sebetulnya Awal Dari Nama Sriwijaya Itu Awalnya Dikemukan oleh Kern Kemudian Oleh Sudes Dan Dikoreksilah Kata Oleh Sudes Yang Kalau Kern Itu Berdasarkan Karena Di Prasasti Itu Disebutkan Nama Sri wijaya Kern Kern Itu Sebetulnya Menafsirkannya Itu Nama Tokoh Nama Raja Sriwijaya Karena Biasa Kalau ada Sri Itu Kecendulian Kalau di Jawa Sri Itu Nama Tokoh Biasanya Perempuan Kata Bisa Juga Itu Laki Tapi Berdasarkan Pembacaan Ulang Yang dilakukan Oleh George Sudes Ternyata Dari Kesara Keseluruhan Isi Prasasti Itu Sriwijaya Itu Bukan Menggambarkan Seorang Tokoh Tapi Menggambarkan Semacam Apa itu Namanya Kerajaan Kalau Kita Lebih Memudutkan Jadi Akhirnya Memang Penyebutan Sriwijaya Itu Sebetulnya Tidak Belum Lama Ya Makanya Tradisi Di Sumatera Itu Banyak Masyarakat Yang Belum Tahu Tentang Sriwijaya Itu Karena Memang Sriwijaya Itu Bisa Dikatakan Baru Dimunculkan Sekitar Seabat Terakhir Ini Dan Ini Berbeda Dengan Mojopahit Mojopahit Itu Karena Sri Pak Itu Sudah Lama Sekali Dan Dalam Memori Kolektif Orang Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Itu Kalau Disipun Nama Mojopahit Itu Baik Yang Tua Maupun Yang Sudah Itu Tahan Tapi Kalau Mohon maaf Di Sumatera Khususnya Sumatera Selatan Itu Berbeda Jadi Pemahaman Tentang Sriwijaya Itu Banyak Yang Belum Tahu Karena Juga Tradisi Pengenalannya Itu Juga Belum Terlalu Baru Setelah Adanya Karen Dan Sudah Itu Yang Menyebutkan Adanya Itu Dan Baru Sekitar Satu Abad Makanya Tidak Eran Banyak Masyarakat Yang Tidak Memahami Itu Apalagi Yang Membuat Kita Agak Kesulitan Memang Begini Tadi Juga Disampaikan Oleh Pak Restu Juga Mungkin Pak Pak Sultan Dan Juga Sebagian Besar Masyarakat Secara Umum Memahami Sriwijaya Itu Kan Selalu Dengan Satu Dianggap Sebagai Suatu Kerajaan Yang Besar Memang Besar Secara Luasan Wilayahnya Tapi Masyarakat Kan Selalu Berasumsi Adanya Suatu Keraton Seperti Di Jawa Sekarang Misalnya Jogja Solo Cirebon Dan Sebagainya Dari masa-masa Yang lebih mudah Masa-masa Islam Mungkin Kita Bisa Kita Lihat Tapi Sriwijaya Sudah 13 Abad Dan Sriwijaya Itu Sebetulnya Kita Lebih senang Menyebut Kadatuan Karena Adalah Gabungan Dari Beberapa Datu Mungkin Ada Top Leader Kata Lagi Raja Dan Karena Lokasi Kekuasaannya Itu Adalah Dengan Jalur Transkosati Sungai Maupun Laut Dengan Mobilitas Tinggi Pasti Tidak Menetap Dalam Satu Tempat Dan Mungkin Bisa Berpindah-pindah Makanya Prasasti Kedukan Bukit Yang Menyebutkan Tentang Adanya Hari Lahirnya Kata Lagi Sriwijaya Itu Kan Juga Ada Suatu Perjalanan Suatu Lokasi Ke Lokasi Lain Kemudian Balik Aki Atau Pindah Lagi Kemana Nah Itu Kan Sampai Sekarang Masih Kita Telusuri Sebetulnya Awalnya Dimana Makanya Muncul Pendapat Dari Para Ahli Dengan Basis Keilman Masing-masing Yang Menyebutkan Dari Satu tempat Ini Ke tempat Lain Masih-masing Berbeda Karena Mempunyai Asumsi Yang Berbeda Dengan Data-data Yang dimiliki Berdasarkan Ilmu Yang Melatar Belagingnya Nah Memang Sampai Sekarang Kalau Mungkin Saya sekaligus Nanti Menjawab Pertanyaan Dari Bu Yulia Terkait Dengan Sriwijaya Itu Sebenarnya Dimana Ada yang Mengglai Di Jambi Ada yang Di Palembang Yang Benar Dua-duanya Benar Dua-duanya Benar Memang Dalam Bukti Arkeologi Maupun Penelusuhan Sejarah Sebetulnya Palembang Itu Tidak Seriwijaya Itu Bukannya Di Palembang Saja Tapi Pada Waktu Akhir Akhirnya Juga Agen Pindah Kalau Berdasarkan Data Yang Kita Punya Data Arkeologi Itu Abad 7 Sampai Sekitar 11 10 Memang Di Palembang Itu data Yang Mendukung Sangat Kuat Sekali Data Yang Kita Punya Itu Prasasti Banyak Kita Mukan Di Palembang Misalnya Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Sidayatra Prasasti Bombaru Kemudian Prasasti Telagabatu Talangdu Dan sebagainya Itu Pasti Menunjukkan Adanya Suatu Pemukiman Khususnya Krakon Dalam tanda kutip Itu Di Palembang Karena Raja itu Memilikan Apa itu Namanya Taman Taman kan Pasti Di bukota Kerajaan Kemudian Ada Prasasti Telagabatu Yang Menggambarkan Adanya Struktur Birokrasi Pemerintahan Pasti Di bukota Kerajaan Nah Itu Sangat 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 Kuat Sekali Untuk Menunjukkan Bahwa Pada Masa Abad Abad Tujuh Pertengahan Itu Di Palembang Dan Ini juga Diperkuat Dengan Adanya Banyak Temuan Arca-arca Ada Candi Ada Temuan Keramik Dari Masa-masa Tang Ya Abad 89 Sebagai Komunitas Dagang Kemudian Adanya Perhiasan Yang dari Masa-masa Itu Sangat 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 Jelas Tapi Setelah Itu Setelah Mungkin Mencapai Masa-masa Terima Agaknya Mulai Melemah Dan Melemah Itu Sudah Pindah Ke Jambi Nah Orang Kan Kalau Ke Jambi Merujuknya Kepada Sekitar Muala Jambi Karena Memang Kalau Di It'sing Itu Adanya Satu Mahabihara Yang Bisa Dan Itu Terbukti Terbukti Jadi Memang Kalau Ada Pendapat Di Tempat Lain Tidak 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 Awalnya Di Palembang Kemudian Berpindah Ke Jambi Dan Itu Wajar Karena Di Jawa Pun Ada Beberapa Kerajaan Yang Misalnya Mengalami Perpindahan Misalnya Di Mataram Gini Mataram Kuno Itu Karena Bencana Alam Berpindah Dari Jawa Tengah Ke Jawa Timur Dan Itu Wajar Mungkin Saya Kira Kalau Ada Suatu Pusat Pemerintahan Yang Sudah Diserang Oleh Musuh Atau Pernah Bencana Itu Biasa Dipindahkan Karena Tempat Sudah Tidak Dianggap Suci Lagi Semacam Itu Makanya Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Yuli Betul Jadi Bisa Memang Awalnya Di Palembang Kemudian Akhirnya Berpindah Ke Ke Jambi Dan Itu Bisa Di Perkuat Dengan Data-data Arkeologi Mungkin Itu Saya Menjawab Pertanyaan Yang Awal Dari Pak Sultan Terus Kemudian Dari Bang TW Terkait Dengan Jalur Rempah Ya Mungkin Kita Sering Diskusi Memang Sebetulnya Data-data Arkeologi Yang Kita Temukan Itu Terutama Di Daerah Hulu Hulu Kita Menyebutnya Mungkin Lebih Ke arah Pedalaman Dari Palembang Itu Ada Delapan Sungai Sembilan Sungai Termasuk Musi Itu Yang Memang Itu Jalur Jalur Rempah Yang Sangat Penting Ya Itu Jalur Translansi Air Yang Sebetulnya Sungai Itu Menjadi Pengangkut Komunitas Dagang Yang Berasal Dari Daerah Hulu Kebetulan Lokasi-lokasi Candi Yang tempat kita Penelitian Itu Banyak Di daerah Bisa Dikatakan Hulu Dan Memang Disitu Adalah Sumber Sumber Komunitas Rempah Khususnya Damar Kemenyan Gaharu Itu Yang Dari Daerah Situ Dan Kebetulan Memang Biasanya Begini Dari Jalur Hulu Itu Itu Dibawa Ke Palembang Katalah Itu Kemudian Dibawa Lagi Ke Pantai Dan Dibawa Keluar Berdasarkan Penelitian Kami Sebetulnya Kita Di Sungai-sungai Itu Kita Sering Menemukan Perahu Perahu Tua Yang Dari Tradisi Asia Tenggara Dari Abad 1 Sampai 13 Itu Perkembangnya Yang Paling Tua Yang Pernah Kita Temukan Di Daerah Sumile Matang Mendekati Bumia Itu Dari Abad 2 Itu Paling Tua Kemudian Di Palembang Itu Abad 7 Kemudian Di Laha Juga Ada Abad 7 Kemudian Ada Di Pantai Temur Juga Banyak Abad 7 Ada 9 12 Juga Ada Ini Menarik Karena Sebetulnya Banyak Perahu Dulu Berlayarnya Bisa Sampai Ke Arah Ulu Mungkin Karena Depit Air Sungai-sungai Pada Waktu Masih Tinggi Tidak Seperti Sekarang Jadi Perahu Sampai Mencapai Ke Mungkin Tanggalah Rusak Disitu Dan Dari Hasil Penelitian Kita Sampai Menemukan Di Darah Itu Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampikan Dari Tangkapan Bapak Ibu Terkait Dengan Sri Jaya Atau Jalur Pempah Yang Ada Di Sri Jaya Baik Terima kasih Pak Budi Ini Memang Itu Jadi Kalau Bicara Sri Jaya Sebetulnya Di Palemang Ada Di Jambi Juga Ada Tapi Sebagai Saya Menariknya Begini Kalau Melihat Dari Penjelasan Pak Restu Dan Pak Budi Ini Sri Jaya Tidak Hanya Dalam Konteks Ini Bukan Hanya Jalur Rempah Bukan Hanya Jalur Distribusi Tapi Juga Daerah Produksi Olah Oleh Sri Jaya Karena Ada Bukti-bukti Arkeologi Yang Dimunculkan Disitu Bukti-bukti